Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Nekatulin masih seputar berita arema fc kabarnya pelatih kepala yang baru milik arema fc nantinya berasal dari brazil hal tersebut menyeruak ketika rumor pelatih bertebaran dimana-mana dan tidak ada kepastian atau jawaban dari manajemen arema fc mengenai situasi ini namun kabar internal menyebutkan bahwa arema fc sedang melakukan deal dealan dengan pelatih berpaspor brazil tersebut akankah arema fc mengulang pada media 2021 lalu kalah carlos calvano menukangi arema fc diketahui bahwa calon pelatih kepala arema fc asal berhasil tersebut dikenalkan oleh salah satu gelandang bertahan milik arema fc apakah hal tersebut akan mengindikasikan bahwa arema fc akan ditukangi oleh sang debutan di liga satu pada musim depan untuk mengarungi liga satu musim kompetisi 2024-2025 mendatang ini bagaimana teman-teman jika arema dilatih oleh debutan berpaspor brazil dan apabila itu terjadi maka akankah gelandang bertahan tersebut menjadi anak emas dan kembali lagi dipasang sebagai starter kalah ketika arema fc ditukangi oleh coach widodo cahyono putro posisinya sempat tersisihkan bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar nanti akan sama-sama kita bahas dan satu lagi sea atau singo e dan aparel meluncurkan jersey terakhir perpisahan dengan arema fc jersey tersebut sudah ludes terjual habis dipesan secara pre-order dan hanya sedikit sekali hanya beberapa picis yang diproduksi oleh singo e dan aparel tersebut sebagai bentuk dedikasi kepada arema fc yang terakhir kalinya untuk musim ini dan mungkinkah di musim-musim yang akan datang singo e dan aparel kembali dipercaya untuk menjadi aparel resmi arema fc kalah lini bisnis arema fc sudah menguat kembali kita nantikan saja bagaimana ini bisa terjadi semoga etams aparel nanti juga menuai keuntungan atau benefit yang serupa dengan peluncuran jersey perpisahan dengan sea kali ini menurut kalian apa saja yang harus segera dikejar oleh manajemen arema fc untuk mengatasi situasi yang tak kunjung ada hentinya ini rumor pertebalan dimana-mana pengumuman tentang pelatih kepala pun belum jelas apalagi mengenai evaluasi tim dan pembentukan tim yang baru mengingat arema fc mengusung konsep back to glory apakah yakin dengan hal seperti ini bisa terjadi sedangkan bursa transverse aja masih melempem seperti ini silahkan tulis di kolom komentar nanti sama-sama kita bahas neka turun mengapakan ini dari dkj dkj